Intro Orang tuh kadang Suka bingung gitu kasih komentar Wah dah selalu Janda genit, janda centil Janda gak tau diri Janda Eh ba yang ngomong belum pernah kan Ngerasain jadi janda Dan sampe disitu jadi janda Baru rasain ntar gimana rasain jadi janda Tapi ini sudah takdir, sudah tulisan Allah Sudah jalan Allah Manusia sudah bisa dikeluarkan dari punya mulut Dan pada usil Intro Jadi kalian kalo misalnya ngomongan Alatain orang janda segala macem Maki-maki janda Maksudnya pikir Ntar berbalik Ke diri kalian, baru kalian tau Rasanya posisinya dan gimana Intro Intro Itulah kemarahan Pedangdut Ayu Ting Ting yang ia tumpahkan di media sosial Pada bulan Mei tahun lalu Ketika menanggapi ciburan pedas para haters Soal status jandanya Kini Ayu kebay dibuat naik pitam Dengan ula para haters Yang mengatakan jika aksi Ayu bermain piano Yang diunggah di media sosial akhir-akhir ini Kabarnya meniru gaya Rafi Ahmad Yang juga tengah memainkan tuts-tuts piano Tak terima dikatakan ikut-ikutan Ayu pun balik menantang para haters Untuk bertandang ke rumahnya Melihat piano yang telah lama dimilikinya Intro 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kan gak gampang seperti dulu lagi, jadi harus benar-benar kriterianya harus berhasil banget. Kisah Ayu Ting Ting yang harus bersabar menerima hujatan dari para haters, lantas bagaimana wujud juga ungkapan cinta para selebritis terhadap buah hati mereka. Mencintai karir di panggung hiburan tidak melebihi cinta seorang selebriti untuk buah hatinya. Inilah yang ditunjukkan oleh Anji ketika sigrah putra bungsunya mengalami speech delay atau terlambat berbicara di usia 2 tahun. Meski dihimpit kesibukan, seperti apa bentuk perhatian Anji kepada sigrah yang harus menjalani terapi bicara? Sementara itu bagaimana pula kebahagiaan dari Yusuf dan sang istri saat memberikan kejutan ulang tahun untuk putri tercinta, Kanesya Yusuf yang genap berusia 15 tahun? Terima kasih telah menonton!